Terima kasih. Tapi kan... Oh, sikit, Ton. Mama orang olehan lesu, Papa orang ngejak gelut. Hei, Ton. Hmm? Semalam aku mimpi ya? Lagi? Ya. Mainkan? Gini wangsitnya, Ton. Eva, kamu itu seminggu sekali dapat ngimpi. Aku itu tiga bulan sekali aja belum tentu ngimpi. Pak Janis seminggu bisa lima kali. Neng aku ramas cerita. Ampuh. Yang gak bawa ceritake itu apa? Yang kamu filter itu apa? Mesti ngibising rapatnya pantes. Eh enak eh. Lah enak pora. Wah, Sintine. Biar aku wajian pabrik wangsit kamu yang ngebikin jadi produk. Sebenernya aku juga pengen belajar ngimpi kayak kamu itu. Bisa gak sih? Biar apa? Ya, fungsi ku apa? Ya, ngimpi itu kan hak asasi. Masa gak boleh begitu. Iya, bener hak asasi. Ya, mesti aku kurang ngerti ku tercantum yang hukum negara mana. Eh, tapi yura iso lah, Ton. Masa mimpi bawa rencana. Ya, urik lah. Loh, lagi ngerti poh. Nek dunia ini urik dan tidak adil. Dron khusus untuk mengangkut ikan tuna dari pulau ke pulau. Iya, Bi? Iya, Dron. Dron? Dron yang biasa dipakai pasokan Amerika untuk ngawasi pasokan minyak di Timur Tengah? Hah? Eh, lanjut aja. Eh, kamu inget gak? Gubernur Sulawesi Utara itu kan pernah bilang ke media ya. Kalau dia itu punya target ekspor 500-1000 ton ikan tuna segar per bulan ke Jepang. Oke. Biar pendapatan daerahnya naik signifikan gitu. Dia itu sampai catar pererbangan khusus lho, 2-4 kali per minggu. Wow. Barang, Bi? Susi itu kan semacam makanan wajib ya di Jepang. Di Sulawesi Utara itu, nelayan perahu kecil cepet banget dapat ikan tuna lho, Ton. Tuna itu ikan yang argani ramu gitu? Ya, betul. Oke, masuk sih. Potensi ikannya oke. Kalau udah di sisi nelayan gimana? Ya, harus dipastikan lah tangkapannya besar dan konsisten tiap hari. Oke, terus? Tapi kurang lah, Ton, kalau jembangan lain dari Pulau Sulawesi aja. Mereka harus mendapatkan ikan dari ratusan sampai ribuan nelayan lain di sekitar Pulau Sulawesi. Ya, semacam cedihapnya lah. Maksudmu drone-nya dipakai untuk ngangkut antar daerah gitu? Kalau bisa, ngangkutnya itu sampai ke samping bandara. Biar bisa langsung digarap dan siap terbang ke Jepang dalam kondisi fresh. Oke. Ya, dan harganya masih mahal ya? Ya, soalnya buat angkos pesawatnya aja baru break even point. Kalau mencapai minimal 5 ton ikan. Kalau nggak salah. Oke. Terus berarti tantangannya adalah kemampuan dari remote itu untuk meng-cover si drone. Terus kemudian tracking drone-nya. Pasti akan dapat hambatan banyak kan di laut karena anginnya yang kenceng. Terus kemudian kemampuan drone untuk mengangkut muatan. Percuma kan kalau misalnya drone-nya cuma bisa mengangkut sedikit ya kan. Lalu kemampuan terbangnya. Percuma kan kalau cuma bisa terbang 20 menit. Eh, dengar-dengar drone itu kan udah dipakai militer ya buat mengangkut torpedo. Nah, sekarang tinggal torpedo-nya digantikan Tuna. Ya, tapi itu kan dalam skala yang berbeda. Risetnya pasti juga beda. Biayanya pasti sekudang lah. Aku yakin teknologi itu masa eksklusifnya nggak akan lama. Muras lu ya. Aku yakin beberapa tahun lagi teknologi itu akan menjadi sangat murah loh. Sobae, besok tahun 2020 drone itu bukan lagi sesuatu yang mewah dan mahal. Sobae ton, besok orang nikahan lenyuting ngangkut drone. Ya nggak mungkin lah orang nikahan pakai drone. Punus lah. Pertanyaannya, bisa nggak kita ngecar itu? Pertanyaan yang lebih penting. Gua sih ngeliat dong. Mau makan apa? Selain terserah. Fah. Kalau intensitas wangsetmu itu makin nggak terkontrol. Kayaknya kita butuh tambahan personilah. Desainer, cium kreatif, bagian yang lain. Intensitas wangset? Ape gue. Ya ambil aja mahasiswa akhir dari tugas pemimimu itu loh ton. Yang sekarang jadi kajur. Pak Rosit. Eh, Pak Lukman itu kan sudah mau pensiun. Sekarang kajurnya diganti. Pak Rosit. Oh, tau juga tau? Ya, Pak Maun cerita. Ketemu Pak Maun? Ya, waktu itu pernah ketemu udah berapa lama ya. Pak Maun cerita kalau program D3 kita mau diganti S1 terapan. Ya, naik level katanya. D4? Ya, D4 sama S1 terapan kan sama aja. Nggak dari dulu aja ya langsung D4. Jadi kita nggak perlu mampir ke D3. Loh, Fah. Kamu itu sekarang udah S2 loh. Ngopo nyesel. Iya. Tapi waktu lulus D3 dulu kan aku harus kuliah S1 ekstensi dulu toh. Oh. Lampir tiga tahun loh. Jadi aku tuh tujuh tahun ton. Aku juga butuh waktu tujuh tahun pada-pada satu. Sejak lulus S1. Coba dari dulu ada D4 ya. Cuma 4 tahun. Langsung gospel ke S2. Tapi kan gelarmu jadi banyak. Mewah. Ya, meskipun Roto ngerempiong sih. Apa itu? AMD. Terus... ST. MT. MM. Jadi ditambah. MA. Apa, Angmi? Mi ayam. Ha, ha, ha. Belar kan rapat ya penting ton. Aku tuh pengen cari relasi terus belajar lagi. Biar jaduhi. Temenmu terbaik kesejahtan. Amin, amin. Eh, kamu mau ini nggak? Aku DNKP. Tenan? Iya. Tapi menurutku lebih penting bakat mimpi sama wangsitmu itu loh. Eh, kok kamu kayaknya iri tenan tuh? Ya haruslah. Supaya aku nggak ketergantungan sama kamu. Loh. Aku yang mikir kamu yang bertindak. Pasangan klop tuh kita. Iya. Kenapa? Enggak. Aku lagi mikirin kata klop itu loh. Klop itu nggak bahasa Inggris loh. Eh, Belanda. Oh ya maksudku Belanda. Iya. Klop, kantor, arloji, gratis, korting, om, tante. Itu semua bahasa Londo. Ya Bu Seyo, aku emang cerdas. Menguasai semua cabang ilmu. Menguasai semua aspek. Ampuh. Perasaan Sengkumlot itu dua aku deh. Oh kalau itu kan aku emang kebetulan. Waktu itu karena dibimbing mbak-mbak asisten dosenku itu loh. Alah, aku itu kan cuma iseng-iseng aja ton waktu itu. Pak Lukman itu lagi cari asisten dosen waktu aku minta tanda tangan KRS. Nah, tiba-tiba aku dimintang asisten ini beliau. Gitu. Alah, iseng-iseng apa emang wangsit? Waktu itu kan langsung jadi favorit. Idola, semua angkatanku kabeh. Termasuk kamu juga kan? Kayaknya sih semua orang. Kecuali aku. Eh, ton. Aku ada kabar baik loh hari ini. Siap Bu Seyo, wangsit lagi. Bukan. Tapi tadi pagi itu orang koda kasih kabar ke aku. Proposal kita disetujui. Bu, kalau gitu kita harus nambah tiga personil lagi ya Bu. Ambil aja lulusan bimbingannya Pak Rosit sama Pak Maun. Tapi ini butuh tenang loh. Eh, mau kamu tambahin Pak modifikasinya? Enggak. Kalau yang tas versi mewah tak suruh nambahin daya pancarnya biar radiusnya lebih luas. Enggak apa-apa. Bagus tuh. Kita iterasi lagi modifikasinya sampai ketemu yang paling pas. Ya, biar mereka seneng. Hitung-hitung, belum kontrak aja kita udah kasih bonus ke mereka. Tapi kalau yang versi tas biasa malah tak turunin lu, strom listriknya. Loh? Loh, tasmu itu kan cuma untuk ngelumpuhkan copetnya toh. Bukan ngobong copetnya toh. Oh iya bener. Nanti kita pastikan aja ke poldanya. Eh, Cik Cik Ton. Kalau kelak jambret-jambret gak sebanyak sekarang gimana ya? Ya mikirnya jangan kayak gitu toh Dul. Masa berpikir masa depan suram biar barangnya payu? Iya, iya. Kok so cepet ngono ya pemikiranku? Ah, kita usulkan aja tas-tas itu nanti jadi alat spionase canggih Ton. Kayak di film-film James Bond gitu loh. Wah kalau kayak gitu masuk. Tapi itu harus jadi program kepolisian se-Indonesia Ton. Nah terus besok kita gak butuh cuma tiga orang. Tapi tiga puluh orang yang karyawan baru yang akan kita rekrut. Dan yang kita butuhkan gak cuma ijazah. Tapi juga skill-nya. Keterampilan real-nya. Nah terus kita kasih mereka salary yang berlipat-lipat dari PNS. Ya pokoknya aku siap lah Bu sih. Puluhan ratusan aku siap lah. Ribuan. Mantep lah Bu. Eh, by the way. Kita jadi toh ajak Rani nanti petang buat makan di Alun-Alun? Ya. Bisa. Oke. Tak telpon Rani sih ya. Ya. Masa akhir temenmu itu. Makasih Lek. Tapi karirnya kan cenderung cemerlang dan melejit lah. Ton. Rani gak bisa gabung ya malam ini. Ada meeting sama customer kelas Kakak kocanya. Wah, sayang banget ya. Iya, iya sayang banget. Belum nasibnya malam ini. Maksudnya? Ketemu jodohnya. Maksudnya apa-apa? Aku tuh mau kenalin dia sama temen kuliahku di. Oh iya, iya. Asyik, asyik. Va, malam ini kan aku ada rapat RW ya. Masalah, PRW aku suka ngajak, rapat gak ada. Sekretaris RW, Jian. Jangan ngecek gitu. Oke, kita bisa tunda kok acara makan malamnya di Alun-Alun. Kita pulang sekarang, yuk. Oke, Van. Nanti aku naik taksi aja ya. Serius kamu naik taksi? Iya. Jangan ngecek dulu ya. Iya. Atau tak pesenin si Fuji biar pesen taksi? Eh, gak usah, gak usah. Aku bisa pesen sendiri kok. Oke. Hmm... Si tumuro ya. Hmm? Besok pagi berjemput, terus kita ke Polda. Gak usah. Kita ketemu langsung aja di sana ya. Eh, jangan lupa loh. Besok kamu presentasi, terus siapa nelapan juga ya. Oke. Kau besok ya. Oke. Bye. Ibu dan Pak Arwah berdengar lagi, Mas. Oh ya? Makin lama. Makin intens. Capek aku lihatnya. Mereka sama-sama keras. Masih sama? Iya, Mas. Ibu sudah gak mau menerima lagi alasan Mbak Arwah. Apapun alasannya. Dan... Ibu udah capek banget. Punya dua anak. Perawan tua. Kata ibu. Dan Mbak Arwah. Dia tidak mau. Kau... Kau dia yang memulai. Dia... Mau kamu yang memulai, Mas. Iya. Dia ngasih kode terus. Kadang aku bingung. Harus menanggapi gimana. Ya kadang terpaksa... Tak atau sih. Tapi ya... Konteksnya ku yun. Aku... Jadi ke Belanda. Ambil S2. Langsung S3. Aku... Pengen... Mbak ku dan ibuku bahagia selamanya. Kalau... Aku gampang... Bisa dibikin aku deh. Sudah bulan. Yakin? Gak butuh... Gak butuh... Pertimbangan yang lain lagi. Dari ku misalnya. Aku... Pengen... Kekacauan ini... Sekiranya berakhir, Mas. Buat ku... Buat ku... Mbak ku... Dan ibuku... Yang paling penting. Perasaanmu... Gak penting, Mbak. Ini belum ngomong... Soal perasaan ku. Yang paling tambah... Gaksud Selam... Mbak ku. Kekala. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton